Di sesion ke-8 ini kita akan membicarakan biaya produksi. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud biaya produksi, itu adalah semua pengorbanan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga yang dimasukkan di dalam biaya di sini, tidak hanya yang eksplisit atau yang ada pengeluaran uangnya, tapi juga yang implisit, yang tidak ada konsekuensi pengeluaran uang secara langsung. Nah, untuk memasukkan yang implisit ini, kita perlu konsep opportunity cost. Opportunity cost ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Kalau kita ingin belajar tentang biaya produksi, tentu saja kita perlu mengenal juga kaitannya dengan produksi. Jadi, biaya produksi pasti terkait dengan produksi. Sehingga kita perlu memahami fungsi produksi. Secara umum, fungsi produksi itu bisa digambarkan dengan persamaan fungsional ini, bahwa jumlah output merupakan fungsi dari input. Input yang dimasukkan di sini, ada input tenaga kerja dan input kapital. Ini menggambarkan fungsi produksi. Lalu, fungsi biaya bisa digambarkan dengan persamaan fungsional berikutnya ini, yaitu total biaya merupakan fungsi dari output. Artinya, besarnya output mempengaruhi besarnya total biaya atau total cost. Kalau yang fungsi produksi tadi, besarnya tenaga kerja dan besarnya kapital akan mempengaruhi kuantitas output. Kemudian, kita mengenal juga istilah marginal product atau produk marginal. Produk marginal ini adalah besarnya tambahan output setiap ada tambahan input, atau setiap unit tambahan input. Seandainya input yang kita bicarakan itu adalah tenaga kerja, maka marginal product dari tenaga kerja itu adalah tambahan output atau jumlah perubahan output setiap ada perubahan satu unit tenaga kerja. Jadi, misalnya kalau tenaga kerjanya naik satu, outputnya naik berapa? Kalau outputnya naik 10, berarti marginal product dari tenaga kerja adalah 10 per satu unit tenaga kerja. Kemudian, kita mengenal juga istilah diminishing marginal product. Jadi, ada saatnya jika jumlah tenaga kerja dinaikkan, itu marginal productnya turun. Perlu diperhatikan di sini, yang turun itu bukan total outputnya, bukan keynya, tapi yang turun itu adalah marginal productnya. Atau tambahan output setiap tambahan satu unit tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja dinaikkan, marginal productnya turun. Belum tentu outputnya turun. Outputnya mungkin tetap naik. Nah, berikutnya, dalam tabel di slide berikutnya, kita akan lihat diminishing marginal product ini. Nanti kita akan lihat, ada kalanya kalau tenaga kerja dinaikkan, itu menyebabkan efisiensi yang semakin tinggi terjadi dalam proses produksi itu, sehingga marginal productnya naik. Tapi ada kalanya juga, tenaga kerja dinaikkan, marginal productnya sudah maksimum, sehingga tidak naik atau tidak turun. Juga ada kalanya, seperti yang kita bicarakan di diminishing marginal product ini, kalau jumlah tenaga kerja sudah terlalu banyak, relatif terhadap input yang lain, terhadap kapital misalnya, jadi kapitalnya total, tapi tenaga kerja ditambah terus, sehingga tenaga kerja menjadi relatif terlalu banyak. Akibatnya, marginal productnya turun. Atau tambahan output setiap tambahan satu unit tenaga kerjanya turun. Atau terjadi diminishing marginal product. Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Terima kasih. 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 Lalu, ini diulang yang sudah kita bicarakan pada tabel sebelumnya, yang namanya biaya marginal itu adalah perubahan biaya dibagi perubahan kuantitas, atau tambahan biaya setiap tambahan kuantitas. Tadi sudah kita lihat, kalau outputnya ditambah, awalnya marginal costnya turun, kemudian mencapai minimum, lalu naik. Itu terkait dengan perilaku marginal product. Marginal productnya pertama naik, maksimum, kemudian minimum. Tapi kebalikannya ya, ini turun, minimum naik. Di sini naik, maksimum turun. Mengapa begitu? Kita lihat di sini, bahwa baik fungsi produksi maupun fungsi biaya, itu sama-sama menggunakan variable key, output. Tapi ada bedanya, ada kebalikannya. Kalau di fungsi produksi, variable key itu sebagai variable dependent, variable yang dipengaruhi oleh input, input L misalnya, atau tenaga kerja. Tapi di biaya, di fungsi biaya, output itu sebagai variable independent, atau sebagai variable yang mempengaruhi biaya. Jadi terbalik. Karena terbalik, dasar fungsinya terbalik, maka nanti kalau digambar, sumbu key-nya itu juga kebalikan. Kalau diproduksi itu key-nya di vertikal, maka kalau dibiaya, key-nya menjadi di horizontal. Karena terbalik itulah, maka terjadi perilaku yang terkait, tapi juga berkebalikan. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Kita perhatikan di sini, di sini output, di sini input L misalnya, lalu kita plot dari tabel yang sudah kita buat di slide sebelumnya tadi, di plotkan di sini, maka kita dapatkan sebuah fungsi produksi, atau kurva produksi, di sini kurva produksi total, atau total product. perhatikan bahwa di sini key-nya di vertikal, horizontal-nya adalah input. Kebalikannya untuk biaya. Di sini biayanya di vertikal, horizontal-nya output. Karena letaknya key di balik, padahal kita membicarakan yang sama, key-nya yang ada di sini, ambilnya dari mana? Key-nya ambilnya juga dari sini, dari output di fungsi produksi. Karena yang namanya biaya itu, tadi kita lihat bahwa besarnya biaya tenaga kerja itu adalah jumlah tenaga kerja dikalikan harga tenaga kerjanya. Maka akhirnya ya terkait. Sehingga di sini perhatikan bentuknya juga berkaitan. Ini cekung terbuka ke atas, sini terbuka ke bawah. Kebalikannya yang sini terbuka ke bawah, sini terbuka ke atas. Sehingga nanti pada waktu kita plot kurva marginal product-nya juga berkebalikan. Perhatikan di sini, dari fungsi produksi total tadi, kita kemudian bisa plotkan marginal product-nya dan marginal cost-nya. Seperti sudah kita bicarakan di tabel tadi, pertama naik, maksimum, kemudian turun. Perilakunya berkebalikan dengan marginal cost-nya. Pertama turun, minimum kemudian naik. Karena memang yang namanya cost itu didapatkan dari produksi. Sehingga ada kaitannya. Tapi kaitannya berkebalikan karena penempatan kuantitasnya tadi. Di fungsi produksi total, kuantitasnya di vertikal. Di fungsi biaya total, kuantitasnya di horizontal. kemudian lebih jauh, kita bisa kelompokkan biaya itu dalam beberapa jenis. Atas dasar hubungannya dengan jumlah output, kita bisa lihat ada yang namanya biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah output. Jadi mau outputnya berapapun, biayanya tetap. Tadi dalam tabel tadi ada biaya lain yang besarnya 10 juta tadi, itu berarti biaya tetap. Karena biayanya 10 juta, terus meskipun outputnya berubah-ubah. Lalu ada biaya yang termasuk dalam biaya variable. Ini, besarnya biaya ini dipengaruhi jumlah output yang diproduksi. Dalam contoh tadi, jumlah tenaga kerja tadi meningkat, akan menyebabkan biayanya juga meningkat. Biaya variable-nya meningkat sejalan dengan naiknya output. Maka biaya tenaga kerja dalam contoh tadi adalah termasuk biaya variable. Nah, sehingga kalau biaya dikelompokkan dalam dua jenis semacam ini, biaya totalnya berarti gabungan antara fixed cost dan variable cost. Dari slide sebelumnya, kita tahu bahwa yang namanya total cost, itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Secara matematika, kalau sisi kiri dibagi ki, maka sisi kanan juga harus dibagi ki. Maka hasilnya adalah di sini TC per ki, sama dengan FC per ki, ditambah VC per ki. Nah, TC per ki ini adalah biaya rata-rata atau biaya total rata-rata. Seringkali disingkat menyebutnya hanya biaya rata-rata, tapi maksudnya adalah biaya total rata-rata. FC per ki ini adalah biaya tetap rata-rata. VC per ki adalah biaya variable rata-rata. Sehingga di sini bisa ditulis average total cost atau biaya rata-rata, sama dengan average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, ditambah average variable cost atau biaya variable rata-rata. Nah, rincian lebih jelasnya bisa dilihat nanti di slide berikutnya. Di sini bisa kita lihat contoh rincian berbagai macam variable biaya. perhatikan di sini ada outputnya 0, 1, 2 naik terus. Lalu di sini ada biaya tetap, biaya tetapnya 100 terus. Karena besarnya biaya ini tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh besarnya output, berarti ya disebut biaya tetap atau fixed cost. Misalnya saja biaya untuk listrik atau mungkin biaya untuk sewa modal, misalnya memang tetap dalam proses produk yang kita bicarakan, maka ya disebut sebagai fixed cost. Lalu misalnya di sini ada biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh output, misalnya biaya untuk tenaga kerja, maka di sini ada variable cost, ini rinciannya. Kemudian total costnya adalah FC ditambah VC ini. Lalu average fixed cost itu adalah fixed cost ini dibagi dengan output. 100 dibagi 0, 100 dibagi 1, 100 dibagi 2, dan seterusnya. Karena fixed costnya tetap, sementara outputnya naik terus, maka yang namanya average fixed cost ini selalu turun angkanya. Berarti kan angkanya selalu turun. karena fixed costnya tetap, sementara pembaginya naik terus. Lalu di sini ada average variable cost, berarti variable cost dibagi output. Ini angkanya, berhatikan di sini dalam contoh ini, angkanya 50, 42, berarti ini turun, 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 kemudian naik, 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 ya. Kemudian average total cost, average total costnya berarti total cost yang ini dibagi dengan output. Ini rinciannya. Ya, berhatikan di sini angkanya ini turun, 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 kemudian turun, masih turun, kemudian di sini naik, naik, naik. Berhatikan bahwa perilaku average total cost ini dipengaruhi oleh perilaku average fixed cost dan perilaku average variable cost. average fixed costnya itu turun terus. Sedangkan average variable cost tadi turun, kemudian mulai titik ini dia naik. Sehingga totalnya itu sebenarnya mengikuti keduanya ini. Turun terus naik, tapi mulai naiknya menjadi terlambat kalau di sini minimumnya di sini, ya, yang average variable cost minimum di angka 30 ini pada output sebanyak 5. Di sini minimumnya tercapai di di sini. Ya, di output sebanyak 7. Mengapa? Karena average fixed costnya turun terus. Ya, jadi meskipun di sini sudah minimum, di sininya belum karena ini masih turun. Baru kemudian setelah output sebanyak 7, kemudian dia mencapai minimum dan kemudian setelah itu naik. lalu yang terakhir di sini marginal cost tambahan total cost dibagi tambahan output. Misalnya dari sini total costnya ya, ini dari 100 ke 100 berarti ada tambahan 50. Outputnya ada tambahan 1, berarti 50 dibagi 1, berarti 50. Gitu ya. Dan seterusnya. Kalau dari sini ke sini ada tambahan 34. Outputnya tambah 1, berarti marginal costnya 34, dan seterusnya. Perhatikan di sini marginal costnya ini turun, 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 kemudian mulai di sini dia naik, 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 dan naik terus. Nanti kita bisa lihat lebih jauh hubungan antara marginal cost dan average cost ini. Dari tabel sebelumnya tadi, kita bisa plotkan dalam sebuah grafik, dalam sebuah kurva. Jadi kalau data-data tadi diplotkan, jadilah kurva ini. Ada total cost, ada fixed cost, ada variable cost dulu. Nanti average dan marginalnya berikutnya, di slide berikutnya. Berhatikan di sini fixed cost, namanya fixed berarti konstan, angkanya 100 terus. Sedangkan variable cost, berhatikan di sini bentuknya yang merah ini. Kalau outputnya 0, variable cost-nya juga 0. Beda dengan fixed cost. Meskipun outputnya 0, fixed cost-nya tetap 100. Lalu, total cost itu adalah penjumlahan dari fixed ditambah variable. Jadi, selisih atau jarak antara total cost dan variable cost ini, kalau skalanya betul, ini tampaknya skalanya tidak terlalu persis tepat. Kalau skalanya betul, jaraknya harusnya selalu sama dengan fixed cost-nya. Karena kalau fixed cost-nya tetap, ini jaraknya harusnya tetap. Jadi, seolah-olah yang namanya variable cost itu digeser ke atas, yang merah ini digeser ke atas, sejauh fixed cost, maka jadilah total cost. Selanjutnya, kita lihat seandainya dari tabel yang sebelumnya tadi, marginalnya sama average-nya kita plotkan dalam kurva. Jadi, berdasarkan data tadi dalam tabel, kita lihat hasil plotnya dalam kurva, dalam diagram. Nah, perhatikan pertama ini, average fixed cost. Dalam tabel tadi kan average fixed cost-nya selalu turun, maka ini grafiknya juga selalu turun, yang biru ini. kemudian, yang average variable cost, yang warna merah ini, tadi kita perhatikan turun, minimum, kemudian naik. Tadi yang average total cost-nya, perilakunya sama, turun, minimum, naik. Cuma, tadi sudah kita bicarakan juga, pencapaian minimumnya, itu pada output yang lebih tinggi. Ini di sini, untuk average total cost-nya, sedangkan average variable cost-nya pada output lebih rendah. Mengapa? Tadi sudah kita bicarakan, karena yang namanya average total cost, itu gabungan antara average variable cost dan average fixed cost. Di sini, sebenarnya sudah minimum average variable cost-nya, tapi, karena average fixed cost-nya turun terus, maka average total cost-nya mencapai minimumnya pada output yang lebih tinggi. Di sini. Lalu, yang kurva yang berikutnya adalah yang ungu ini adalah marginal cost. Turun, mencapai minimum, kemudian, dia naik. Ada hubungan khusus antara marginal dan average total cost dan average variable cost ini. Hubungan khususnya ini adalah, perhatikan, pada saat average total cost-nya ini minimum, di sini, itu dia dipotong oleh marginal cost dari bawah. Demikan juga average variable cost, pada saat average variable cost-nya minimum, yang merah ini di sini, dia dipotong oleh marginal cost dari bawah. Ini bukan suatu rekayasa, bukan dipaspaskan, tapi itu sekedar hubungan logis sederhana antara konsep marginal dan konsep average. Jadi, ini berlaku tidak hanya untuk cost, tapi untuk segala variable yang lain, kalau kita menghubungkan antara marginal dan average. Kita lihat di slide selanjutnya. Hubungan antara marginal dengan rata-rata, yang kita lihat pada fungsi-fungsi biaya di slide sebelumnya, bisa kita lihat juga dalam contoh yang lain. ya, ini misalnya tentang berat badan, ada tiga orang di sini. Ini untuk menunjukkan bahwa hubungan marginal dan average seperti kita lihat pada fungsi-fungsi biaya tadi, itu bukan hal yang khusus, tapi terjadi pada variable-variable yang lain juga. Kita lihat di sini. Misalnya, di sini ada tiga orang, Jenny, Kelly, dan Dino. Berat badannya 50, 60, 70. Kalau kita cari rata-ratanya, rata-ratanya adalah 60. Kalau kemudian ditambah satu lagi, namanya karten, berat badannya misalnya X, maka nanti cara menghitungnya gimana? Ya, tadi 50 plus 60 dan 70 ditambah X ini, dibagi 4, karena sekarang 4 orang. yang namanya rata-rata, ini berarti menunjukkan konsep rata-rata. Ini juga konsep rata-rata. Tapi, X di sini dari karten ini menurutkan tambahan. Sebelumnya tidak ada, sekarang ada tambahan. Ada tambahan berat badan. Nah, tambahan ini konsepnya sama saja dengan konsep marginal. Marginal itu juga tambahan. Jadi, di sini ada rata-rata, di sini ada tambahan. Sekarang kita perhatikan. Rata-ratanya semula adalah 60. Lalu, seandainya berat badannya karten ini adalah 50. 50 itu kan berarti lebih kecil dari rata-rata 3 orang ini. Bagaimana rata-ratanya setelah dijadikan 4 orang? Berhatikan, rata-ratanya sekarang adalah 50 plus 60 plus 70 ditambah 50. Ini berat badannya karten. Dibagi 4. Jadinya 57,5. Rata-ratanya turun. Berarti, kalau marginalnya, perhatikan, marginalnya itu lebih kecil daripada rata-rata, itu akan menyebabkan rata-ratanya turun. Itu juga kita lihat dalam kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal tadi. pada saat biaya marginalnya itu lebih kecil daripada biaya rata-rata, maka biaya rata-ratanya turun. Kemudian, kita lihat dulu yang bawah ini. Kalau berat badannya karten 70, 70 itu berarti lebih tinggi daripada rata-rata, yang 60, maka akan menyebabkan biaya rata-ratanya yang baru menjadi 62,5. 62,5 itu berarti lebih tinggi atau mengalami kenaikan. Jadi, kesimpulannya, kalau marginalnya itu lebih tinggi dari rata-rata, akan menyebabkan rata-ratanya mengalami kenaikan. ini juga kita lihat dalam contoh biaya tadi. Pada saat biaya marginalnya sudah lebih tinggi daripada biaya rata-rata, maka biaya rata-ratanya akan naik. Sehingga, pada saat biaya marginalnya atau besarnya marginal itu tepat sama dengan rata-rata, pasti rata-ratanya tidak akan berubah. Atau rata-ratanya dalam kurva biaya tadi mencapai minimum. Tepat di minimum tidak mengalami perubahan. ini untuk menunjukkan hubungan secara umum antara marginal dan rata-rata. Lebih jauh, nanti akan kita lihat bahwa ada yang namanya biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Konsep jangka pendek dan jangka panjang itu dibedakan dari adanya input tetap atau tidak. Jadi yang namanya jangka pendek itu tidak merujuk pada jumlah tahun tertentu atau bulan tertentu tapi itu berdasarkan jangka waktu saat setidaknya ada satu input tetap. Jadi kalau ada paling tidak satu input tetap itu berarti perusahaan dalam jangka pendek. Tapi kalau inputnya tetap tidak ada semua input itu variable semua inputnya itu bisa diubah itu berarti perusahaan berada dalam jangka panjang. dalam jangka panjang ini dimungkinkan adanya kenaikan kapasitas adanya kenaikan skala usaha. Jadi pada saat kapasitasnya dinaikkan skala usahanya dinaikkan salah satu konsekuensi yang bisa terjadi adalah adanya spesialisasi spesialisasi ini memungkinkan munculnya kenaikan efisiensi. Karena ada kenaikan efisiensi maka dimungkinkan adanya increasing written to scale. Artinya kalau inputnya itu dinaikkan misalnya semua input itu dinaikkan dua kali lipat maka outputnya itu bisa mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat. Jadi proporsi kenaikan output lebih besar dari proporsi kenaikan input. Maka disebut increasing return to scale. Nah dalam keadaan increasing return to scale ini memungkinkan terjadinya ekonomis of scale jadi biaya rata-ratanya akan turun. Kenapa biaya rata-ratanya turun? Karena kalau inputnya dinaikkan misalnya dua kali lipat outputnya bisa naik lebih dari dua kali lipat maka biaya rata-ratanya pasti akan turun karena proporsi kenaikan output lebih besar dari proporsi kenaikan input. Nah tapi ada kalanya juga nanti kalau outputnya sudah terlalu besar skalanya sudah terlalu besar maka terjadi constant return to scale ya jadi kenaikan output memiliki proporsi yang persis sama dengan kenaikan semua input lalu kalau itu dipaksakan naik lagi kapasitasnya skala usahanya dinaikkan lagi maka bisa menimbulkan masalah koordinasi misalnya ya karena skala usahanya menjadi terlalu besar kalau sudah menjadi terlalu besar maka bisa menyebabkan decreasing return to scale jadi outputnya dinaikan semua inputnya dinaikan dua kali lipat misalnya outputnya juga akan naik sih mungkin tapi kenaikannya tidak akan sebesar proporsi kenaikan input maka terjadi decreasing return to scale akibatnya biar rata-ratanya naik biar rata-rata naik itu berarti terjadi desekonomis of scale skalanya dinaikan menyebabkan manfaat ekonominya justru berkurang jadi ada desekonomis atau biar rata-ratanya mengalami kenaikan itu gambaran tentang hubungan antara skala usaha dengan biar rata-rata catatannya kalau skalanya dinaikan itu berarti kita sudah membicarakan jangka panjang bukan jangka pendek karena inputnya semuanya menjadi variable nah catatannya adalah sebuah sebuah usaha atau sebuah perusahaan itu pada suatu saat itu pasti berada dalam jangka pendek tidak ada yang bisa berada dalam jangka panjang jadi yang namanya jangka panjang itu hanya ada di pikiran jangka panjang itu hanya perencanaan jadi suatu saat dalam keadaan manapun pasti berada dalam jangka pendek itulah sebabnya nanti yang namanya long run average cost atau biaya rata-rata jangka panjang itu adalah merupakan sesuatu hanya direncanakan saja sehingga kurvanya disebut dengan planning curve atau kurva perencanaan yang relevan dalam suatu saat pasti adalah yang jangka pendek atau short run average cost kemudian kita lihat di sini ini ada SATC1 ini berarti short run average cost misalnya semula di sini lalu kemudian semua inputnya dinaikkan skala usahanya dinaikkan karena skala usahanya dinaikkan menyebabkan munculnya kenaikan efisiensi ada spesialisasi dan lain-lain sehingga kurva biaya biaya rata-rata jangka pendeknya pindah ke SATC2 SATC2 berarti kan dia letaknya lebih di bawah artinya dia memungkinkan pencapaian biaya rata-rata yang lebih rendah kalau ditambah terus ke bawah lagi tambah terus kapasitasnya bawah lagi tapi kalau kapasitasnya sudah terlalu besar perhatikan dari SATC4 ke SATC5 itu kapasitasnya naik tapi biaya rata-rata minimumnya tidak mengalami perubahan lalu kalau kemudian skalanya dinaikkan lagi justru akan menyebabkan SATC-nya menjadi dalam posisi yang lebih tinggi atau biaya rata-ratanya lebih tinggi nah ini menunjukkan perkembangan kurva biaya rata-rata jangka pendek kalau skalanya dinaikkan nah yang jangka panjang mana jangka panjang itu memungkinkan si pengusaha atau perusahaan itu memilih biaya yang paling kecil misalnya kalau kuantitasnya di Ki1A ini yang paling kecil mana? yang paling kecil kalau dia di SATC1 dia di sini sehingga biaya rata-ratanya dia di ATC1A kalau kemudian dia di kuantitasnya di Ki1B dalam jangka panjang dia tidak akan milih yang ATC1B karena dia pasti akan memilih yang lebih rendah karena dia mempunyai kemampuan untuk menaikkan skala usaha dia akan pilih yang SATC2 di sini yang lebih bawah dan seterusnya jadi dia memungkinkan perusahaan itu memilih biaya biaya rata-rata yang lebih rendah pada kurva biaya rata-rata jangka pendek yang memungkinkan menghasilkan biaya rata-rata yang lebih rendah sehingga yang ada jangka panjang itu kalau seandainya kurva biaya rata-rata jangka pendeknya itu pergerakannya itu tidak terputus-putus semacam ini jadi ini gesernya kecil sekali geser sedikit ke kanan geser ke kanan geser sedikit-sedikit dan seterusnya makanya menjadi sebuah kurva yang yang lebih mulus sehingga digambarkan dalam kurva yang warna biru ini berarti kan yang warna biru ini selalu menyentuh kurva biaya rata-rata jangka pendek yang paling bawah selalu yang paling bawah selalu yang bawah yang paling bawah itu bukan berarti berada pada yang minimum perhatikan disini K1B itu jangka panjangnya tidak disini tidak di minimum disini juga tidak di minimum disini tapi disini intinya dicari yang paling bawah yang paling biaya rata-ratanya yang paling kecil karena biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost ini bentuknya mirip sebuah amplop jadi melingkupi yang jangka pendek maka ini kurva rata-rata jangka panjang ini juga sering disebut sebagai envelope curve ya ini yang biru ini perhatikan juga pergerakan dari K1A sampai K4 ini biaya rata-ratanya selalu turun ya ini berarti ada economies of scale ya economies of scale ini terjadi tadi dalam kaitannya dengan ada increasing return to scale skalanya ditambah outputnya mengalami kenaikan dalam proporsi yang lebih besar sehingga terjadi economies of scale lalu ada kalanya terjadi constant return to scale ya tambahan proporsi tambahan outputnya persis sama dengan proporsi tambahan semua input lalu bahkan kalau dipaksakan dinaikkan lagi kapasitasnya skalanya dinaikkan maka terjadi decreasing return to scale tambahan proporsi tambahan outputnya lebih kecil daripada proporsi tambahan semua input sehingga terjadi diseconomis of scale biar rata-ratanya meningkat gara-gara skalanya dinaikkan lalu slide ini hanya semacam ringkas dari slide sebelumnya bahwa kurva biar rata-rata jangka panjang atau long run average cost itu adalah titik-titik pada SATC yang paling rendah pada semua skala usaha ya tidak selalu terlarak pada SATC minimum tapi yang penting yang terendah pengecualiannya adalah kalau SATC nya itu paling rendah kalau yang terendah yang minimum titik minimum SATC juga pada titik minimum LATC jadi yang paling bawah tadi pada constant return to scale tadi titik minimum SATC nya juga sekaligus menjadi titik minimum long run average total cost lalu LAC atau long run average cost adalah kurva sampul tadi sudah kita bicarakan karena bentuknya seperti sampul melingkupi SATC ACATC jangka pendek tadi maka disebut envelope curve lalu silakan ini ada evaluasi pemahaman coba dikerjakan pada dasarnya perdomanya sudah ada di slide yang baru saja kita bicarakan tadi penekanannya disini adalah supaya kita lebih paham kita diminta membuat contoh ya ini nomor 1 itu contoh 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 ini 5 ini juga sebenarnya juga contoh 6 itu juga contoh jadi supaya kita bisa lebih paham diminta membuat contoh dari yang sudah kita bicarakan tadi jadi selamat menikmati